Assalamualaikum semuanya jumpa lagi di channel youtube jadi guys di video kali ini saya akan perlihatkan kegiatan saya selama di pagi hari sampai di sore hari ya guys melayani para pembeli di petak jualan prabos biar tidak penasaran untuk videonya sampai selesai ya guys oke teman teman jadi guys disini pagi pagi kita sudah buka sudah siap barang barangnya dipajang di depan dan di dalam juga semua sudah terpampang rapi namun disini ada salah satu pembeli yang menanyakan barang awalnya sih dia tidak mau membeli karena dia masih membandingkan harga dari petak saya ke petak yang lain hingga akhirnya mungkin di petak yang lain itu sedikit mahal ketimbang di petak saya akhirnya dia balik kembali mengambil barang yang saya jual seperti itu karena saya memberikan harga seratus ribu saja buat si ibu ini sebagai pelaris awal saya membuka jualan di pagi hari seperti itu akhirnya disini saya mengambilkan barangnya kemudian disini saya perlihatkan setelah itu dia membayar harga barang yang dia ambil tersebut seperti itu kemudian ibunya langsung pergi seperti itu setelah itu saya melayani lagi kembali namun melayani kembali namun bukan saya melayani suami saya disini ada ibu-ibu juga datang bersama suaminya yang datang menanyakan barang kepada saya namun barang yang dia cari tidak ada di tempat saya terpaksa kedua pembeli ini langsung pergi dan meninggalkan tempat jualan saya seperti itu oh iya teman-teman jangan lupa ya kalian bantu juga like channel saya bantu like subscribe komen dan share ya video saya ini juga ada ibu-ibu yang datang berbelanja namun tidak ada barang yang di tempat jualan saya lalu disini ada juga ibu-ibu yang datang menanyakan dandang yang dia cari tapi karena saya kasih harga tidak sesuai dengan keinginannya terpaksa ibu itu pergi deh seperti itu tapinya ibu itu kembali lagi membeli barang saya kemudian disini suami saya melayani membeli laki-laki tapi yang melayani bukan saya suami saya yang melayani seperti itu kalau misalnya disini suami saya masih berbincang sama pembeli dan saling tawar-menawar eh terpaksa dia mengambil barangnya kemudian disini dia cari satu barang lagi yang dia sukai kemudian dia mengambil barang yang satu lagi seperti itu jadi suasana di pasar itu kadang ramai kadang seperti itu tergantung tergantung pembeli ya guys kalau pembeli datang maka kita layani dengan baik dan tergantung pendapatan juga kadang pendapatan banyak kadang pendapatan tidak tergantung dari pembeli saja yang bertangan di setiap harinya seperti itu disini suami saya sudah melayaninya dan memberikan hasil belanjanya kepada si bapak namun bapaknya lagi berbincang bersama suami saya kemudian bapak ini langsung meninggalkan tempat setelah itu ada juga ibu-ibu dan anaknya datang tapi dia tidak belanja seperti itu kemudian disini datang dua orang ibu-ibu yang menanyakan barang tapi dua ibu-ibu ini maunya pengennya membeli harga barang itu maunya harga murah yang sementara saya tidak mau kasih harga terlalu di bawah keinginan mereka seperti itu terpaksa kedua ibu-ibu ini meninggalkan tempat jualan saya seperti itu setelah itu ada datanglah satu orang lagi ibu-ibu datang berbelanja menanyakan saringan air panas seperti itu disini saya menawarkan harganya Rp25.000 tapi ibu ini menawar menawar harganya Rp20.000 saja seperti itu akhirnya saya akan memberikan harga Rp20.000 buat si ibu ini kemudian disini saya akan ambil kantong plastik dulu atau kantong kresik buat menyimpan barangnya seperti itu setelah dia setelah itu ibu ini membayar harga barangnya lalu ibu itu pergi jadi sampai sini videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye sampai jumpa Sampai jumpa